Halo teman-teman, di video kali ini aku akan ngasih tau ke kalian cara promosi Sopi Affiliate program di Reels Facebook dengan dua versi ya teman-teman yaitu Reels biasa atau posting di beranda dan promosi di Reels halaman atau fanspec Oke disini aku contohin yang pertama, posting Reels Facebook di beranda Facebook kayak gini ya teman-teman Contohnya disini aku buat video Reels Facebook, aku posting video setrika uap kayak gini ya teman-teman terus lengkap dengan caption, hashtag dan tentunya link Sopi Affiliate nya ya teman-teman Contoh yang kedua yaitu aku posting Reels Facebook di halaman atau fanspec Facebook yang aku sudah punya sebelumnya Videonya sama seperti yang tadi, video setrika uap kayak gini juga ya teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya Seperti biasa kalian bisa buka aplikasi Sopi untuk cari produk Kalian bisa cari produk apa yang kalian ingin promosikan Misalkan kalian ingin promosi produk setrika uap kayak video yang tadi Jadi kalian tinggal cari aja produknya setrika uap Nah misalkan sudah ketemu produknya, contohnya yang ini ya teman-teman Terus disini karena aku pribadi hanya ingin cari link Sopi Affiliate nya saja Jadi aku tinggal klik yang bagikan terus klik yang salin link ini Selanjutnya kalian bisa simpan link tersebut di Mailshake, Instabio atau catatan link kalian yang lainnya Kalau udah kalian langsung aja buka aplikasi Facebook kalian ya Oh ya pastikan juga kalian sudah update versi Facebook kalian yang terbaru ya Cara yang pertama posting reels di beranda Facebook Pertama kalian bisa klik yang buat postingan reelsnya ini ya teman-teman Atau yang ada logo reelsnya ini Kalau tidak ada logo seperti yang ini Kalian bisa scroll ke bawah dan cari yang video seperti ini ya teman-teman Video reels kayak gini Terus klik yang buat Nah jadi aku pakai cara yang di atas tadi Jadi aku tinggal klik yang reels ini Terus kalian bisa masukin video yang kalian promosikan Misalkan disini aku masukin video Cina setrika uapnya ini ya teman-teman Atau kalian bisa masukin video lainnya yang sudah kalian edit ya Untuk video Cina seperti contoh ini Kalian bisa download aja di Pinterest Banyak banget ya teman-teman Di sana ada video Cina-Cina kayak gitu Yang bisa kalian jadikan untuk video promosi Lanjut kalian bisa pilih musik atau audionya disini Misal aku pilih yang ini aja ya teman-teman Dan disini kalian juga bisa tambahkan teks ataupun stiker Kalau udah klik yang selanjutnya Disini kalian bisa buat caption dan paste link Shopee affiliate yang tadi ya teman-teman Kayak gini Kalau udah kalian bisa pilih yang bagian sharenya itu Dimana aja atau dilihatnya oleh siapa aja Disini ada pilihannya itu ada yang publik Ada yang teman Disini aku pilih yang publik ya teman-teman Agar video promosinya terjangkau lebih luas Selanjutnya kalian tinggal klik bagikan reels Nah jika udah selesai posting Nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman Jadi di captionnya itu sudah lengkap isi link Shopee affiliate Dan link tersebut jika di klik itu akan otomatis langsung ke aplikasi Shopee nya Oke selanjutnya cara yang kedua yaitu posting reels di halaman atau fanspeak Facebook Bagi kalian yang belum punya halaman atau fanspeak Kalian bisa buat terlebih dahulu ya Karena disini sebelumnya aku sudah punya fanspeak Jadi aku langsung aja contohin disini caranya ya teman-teman Caranya sama seperti tadi Kalian tinggal pilih yang buat postingan reels ini Terus kalian bisa masukin video yang akan kalian promosikan Misal sama aja yang seperti tadi ya teman-teman Disini aku masukin video Cina setrika uap Atau kalian bisa masukin video lainnya yang sudah kalian edit Untuk video Cina seperti contoh yang ini Kalian bisa download aja di Pinterest ya teman-teman Disana banyak banget ada video-video Cina Untuk kalian jadikan bahan promosi Lanjut kalian bisa pilih musik atau audionya disini Misalkan aku pilih yang ini aja ya teman-teman Dan disini kalian juga bisa menambahkan teks ataupun stiker Kalau udah kalian klik yang selanjutnya Nah disini kalian bisa tambahkan deskripsi Dan jangan lupa kalian memasukkan link Shopee affiliate yang tadi ya teman-teman Contohnya kayak gini Selanjutnya kalian bisa pilih sharenya itu dimana aja Nah disini aku pilih yang publik ya teman-teman Agar videonya itu terjangkau lebih luas Kalau udah selesai kalian bisa bagikan reels Nah jika sudah selesai di posting Nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman Jadi kalau kalian klik link yang ini Itu otomatis langsung menuju ke aplikasi Shopee nya Contohnya kayak gini ya teman-teman Oke jadi caranya kayak gitu ya teman-teman Caranya gampang banget Oke sekian dulu video tutorial dari aku tentang cara promosi Shopee affiliate Di dua versi reel Facebook Yaitu posting reels di beranda Facebook dan posting reels di Fanspeg Semoga membantu kalian semua ya Jangan lupa like video ini Jika ada pertanyaan kalian bisa komen di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe agar aku lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya